Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sholat berjamaah adalah sebaik-baiknya sholat Pahalanya sangat besar, pahalanya sangat pedih Dijanjikan oleh Allah yang sholat berjamaah Menyakinkan pahala 27 derajat Begitu juga banyak kemudahan-kemudahan pahala yang diberi Kalau Allah di dalam sholat berjamaah Dan juga dengan sholat berjamaah InsyaAllah sholat kita pasti diterima Karena kita bareng-bareng Berbareng-barengan dengan hamba-hamba Allah yang lain Berlomba-lomba di dalam kebaikan Sehingga sangat mungkin sekali Amal ibadah sholat kita diterima oleh Allah Sekarang pertanyaannya Sarat menjadi imam di dalam sholat berjamaah Baik, sarat menjadi imam di dalam berjamaah ada empat Sebenarnya banyak Tidak ambil sebut semuanya Empat saja Sarat menjadi imam di dalam sholat berjamaah ada empat Satu Harus paham fikir sholat dan fikir berjamaah Harus memuasai fikir sholat Apa itu sholat? Apa hukum sholat? Sarat sahnya sholat apa? Sarat wajibnya sholat apa? Perkara-perkara yang membatalkan sholat itu apa saja? Rukun-rukun sholat itu apa saja? Dia harus menguasai Kalau ada imam tidak menguasai syarat sahnya sholat Aturan main sholat berjamaah seperti apa? Susunan soft antara jamaah mahmun dengan imam kayak apa? Terus syarat-sholat menjadi imam bagaimana? Kemudian berjamaah yang menjadikan batal tidak sah dengan imam bagaimana? Terus itu dipelajari Kapan sudah menguasai fikir sholat dan fikir berjamaah Sholat berjamaah Maka syarat yang pertama terpenuhi Kemudian syarat yang kedua Bagi imam di dalam sholat berjamaah Syarat yang kedua adalah Imam bukan termasuk orang yang tidak disukai oleh mahmun Karena perbuatan-perbuatan yang jelek, yang kotor dari seorang imam Jadi imam yang akan menjadi imam bagi mahmun-makmum Itu bukanlah imam yang tidak disukai oleh mahmun Tidak disukai disini karena alasan perbuatan-perbuatan kotor Perbuatan-perbuatan jelek yang dilakukan oleh imam Mungkin imamnya termasuk imam yang fasek Fasek itu adalah pernah melakukan dosa besar Atau dosa kecil terus menerus Artinya imamnya tidak menjaga Sehingga marwah keimamannya Kehormatan harga diri Keimamannya itu jatuh Sehingga tidak disukai Maka tidak boleh Mengangkat imam sholat Ternyata imam yang tidak disukai oleh mahmun Karena perbuatan kotor jeleknya ini imam Memang imam manusia Seorang imam itu manusia Tetapi di dalam syarat sholat berjamaah bagi imam Maka imam yang ditunjuk bukanlah imam yang dibenci Atau yang tidak disukai oleh mahmun Mahmun Panjang pendeknya tidak karu-karuan Idhaharnya Gunanya Ikhfanya Tidak faham Jangan jadi imam Karena syarat jadi imam Bacaannya harus fasek Bacaannya harus tepat Sesuai Anjuran Dari Al-Quran Baca Al-Quran dengan tartil Yaitu dengan tajwid Maka imam harus menguasai tajwid Bacaannya harus bagus Kemudian yang terakhir Syarat yang keempat Yaitu Berakal 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 Kalau orang gila Berakal Maka ini sekrumit tentang Syarat menjadi imam Di dalam sholat berjamaah Berjamaah Ulang lagi Satu Harus menguasai Fikih sholat Dan Fikih sholat berjamaah Dua Imam yang diangkat Bukanlah imam yang Tidak disukai oleh Mahmun Karena Berusakan Amal-amalnya imam Kejirikan amalnya imam Kemudian yang ketiga Bacaan imam faseh Panjang pendeknya Tahu Bidaharnya jelasnya Tahu Ikhfa gunanya Tahu Kalau bacaannya jelek Baca menjadi imam Kemudian balek Dan berakal Inilah Inilah syarat Menjadi imam Di dalam sholat Bacaan Masih banyak Itu saja dulu Wallahu Wallahu Wa'alam Bisa Wa'amin Bacaan